Terima kasih 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 Putih, sampai disini ya, sudah aman kan? Udah pak, udah aman, alamat udah deket Yaudah, saya akan melanjutkan tugas kembali Eh, eh pak, bapak! Ya? Kalau boleh nanya, siapa ya pak yang ngirim bapak buat ngawal saya? Kami anjala menjalankan tugas Semoga sukses orderan pertama, putih Terima kasih ya pak di sini, siapa yang dia yang akan menjadi mikrofon, ikut, yeah, aja yang akan benar, yaadah, ya, ya, sebenarnya yang sudah mengотami, ya, ya, itu ya, 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 saya, ya, 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 ya... 30 menit. Yaudah-yaudah sini. Ada syaratnya. Apalagi sih? Kasih saya bintang lima ya. Ini orderan pertama saya, mbak. Please. Oh, gah! Udah lama banget nganternya minta lima bintang segala. Yaudah, saya balikin lagi nih pizzanya nih, mbak. Yaudah, yaudah. Bintang lima ya? Iya, bentar-bintar. Nih, kuas. Makasih ya, mbak. Susah simpelah gue. Nih. Eh, lain kali jangan telat lagi ya. Nih. Astaga. Galak banget sih. Padahal cuma minta bintang lima, bukan minta uang tips. Nah, gapapa deh. Yang penting udah dikasih bintang lima. Harus di-capture. Upload deh biar semua orang tau. 5 stars? Hehehe. I knew you'd do a good job. Alieu. Guaman. Halau... work. Un Tun. Un Tun. Is Tentu colocalias langsung yang piakan sindirah. Wah, coba kembali ke perutus dan jiwa saja. Gerut di etmek. Dalam satu-dua hari ini, kamu harus siap-siap untuk acara pembicara kita. Mama ngapain sih liatin berdian mulu? Emangnya kalau diliatin, berat karatnya bisa nambah gitu? Oh, atau jangan-jangan mama jatuh cinta lagi sama Pak Ahmad. Jatuh cinta. Udah, udah, udah. Gak usah percaya sama kata-kata itu. Cinta itu gak ada di dunia nyata. Merah, kamu tau kan? Cincin ini bisa ngidupin kita selama setahun. Mah, udah dong mah. Merah tuh capek kabur terus mah. Kenapa sih mama itu gak beneran nikah aja sama Pak Ahmad? Merah yakin kok kebutuhan kita pasti bisa dipenuhi sama Pak Ahmad. Merah, merah. Kamu pikir mama udah puas gitu dengan pria seperti Pak Ahmad? Pak Ahmad memang kaya, ya. Tapi mama yakin di luar sana masih banyak yang lebih jauh, lebih baik, lebih segala-galanya dari Pak Ahmad. Dan kalau mama sudah menemukan orang yang tepat buat mama, baru mau nikah. Merah, kita udah harus pergi sekarang. Ayo Merah. Bentar dong, mah. Emang gak tau ya kalau kabur itu juga betul tenaga kali. Bentar-bentar, menanggung nih. Pijaya sedikit lagi, sedikit lagi ya. Aduh, merah. Bentar, kamu tuh mau ngancurin rencana mama ya? Iya, kamu tau. Kamu tau, rencana mama ini buat masa depan kita. Mas depan kamu juga. Udah, cepet. Tinggal ya, mana betul dong. Udah, cepet tahan, Merah. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Bos, Sarah sama anaknya pergi, Bos. Apa? Bawa koper segala, Bos. Oke. Sarah pergi bersama anaknya menguas koper. Tapi dia baru saja janji akan menikah bersamaku. Tapi kenapa sepertinya dia mengalahkan diri? Dia pasti ingin pergi setelah mendapatkan perlihan itu. Orang ajak. Orang ajak. Maaf, Bu. Ada mobil ngeri medadak, Bu. Paham, Paham. Paham, Paham. Paham, Paham. Paham, Paham. Gimana, Paham? Turun kamu, Sarah. Paham, bukan, Paham. Jangan lari kamu. Gini kamu ikuti rencana, Paham. Kalau gini kan kita bisa tangkep, Mah. Ya banyak, Oce. Lari terus. Tolong tangkep perempuan itu. Mereka mencuri kelihatan saya. Kalau ketangkep, saya kasih waktu 10 juta perang. Ayo kejar! Itu mereka! Ayo kejar! Paham, Paham! Paham, Paham! Paham! Udah aman. Air kita bisa lolos juga dari Pak Ahmad. Perang, Paham! 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 Aduh, aman-apanya mah itu di belakang itu! Piat! Paham! Paham! Gimana, Paham! Gimana, Paham? Kok saya pula? Cukup? Cuku pula Geme快! Yang enemat masuk switch untuk kamu. Ayo kita akan remember. Gimana, Paham, cuma ikut mama saja! Paham! Kusus! Pak pakai mata. Parangkat. Anang! B踢! Sebelumnya, pergi! Tidak, 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 tidak. Lari, masuk. Lari, masuk. Kembali, masuk. Lari, masuk. Marah, lari! Marah, lari, lari! Tapi, maaf. Mana, lari, lari! Marah, lari! Aduh, Tuh mama kumat deh kayaknya. Aduh, Tuh mama kumat deh kayaknya. Gue yang tadi nganter pinjak rumah gue, Ben. Iya. Eh, eh, eh. Ngapain? Lo tolongin gue ya. Gue lagi dikejar sama penjahat. Aduh, 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 aduh. Nanti ya nggak bisa. Kalau misalnya mau naik ojek ini, mau pakai aplikasi. Ini kan ojek online bukan ojek pengkolan. Lo lupa ya? Kan tadi gue udah ngasih 5 bintang ke lo. Sekarang gila lo udah nolong gue. Ayo cepetan, please ya. Udah lah. Aduh, tapi... Cepetan, jangan, jangan. Ada dulu gimana sih? Maaf lah, Mbak. Nggak sengaja, Mbak. Maaf ya, Mbak. Gimana sih bawa motor, jangan keter? Mbak, kayaknya udah nggak ada yang ngejar kita lagi deh. Yaudah, yaudah. Berhenti di sini ya. Yaudah gue sampai sini aja ikut lo. Ah, capek. Untung aja si Pak Ahmad udah nggak ngejar lagi. Mending aku istirahat dulu. Mikir dulu. Cincin. Mbak. Di sini nih mana? Gue harus keluar kota nih secepet nih. Aduh. Halo, Ma. Merah. Kamu ada di mana? Aku di daerah Tanjung Barat, Ma. Mama di mana? Mama nggak apa-apa kan, Ma? Mama ada di depan Star Cafe. Jalan Kasuari. Kamu ke sini sekarang. Ma. Ma. Merah. Mama. Merah. Apa sih, Ma? Merah. Mana cincin berlian Mama? Ma. Ma. Mama itu bukan ayin keadaan merah gimana? Mana yang cincin berlian? Gimana sih, Ma? Sudah nggak usah banyak alesan. Mana? Mana cincin Mama? Balikin. Iyaiya. Iyaiya. Mana Mer? Ma. Cincinnya nggak ada, Ma. Gak ada. Gimana? Kayaknya hilang deh, Ma. Ilang. Mir. Ilang. Ilang di mana? Oh iya, Ma. Kayaknya sama cewek yang nganter. Min Zata nih. Iya, iya. Sama dia. Sama dia. Sama dia. Ayah. Merah. Kasih tau Mama sekarang. Cewek yang nganter pelit saib tadi kerjanya di mana? Dia. Supir Grab, Ma. Dia. Supir Grab. Yakin kamu? Ya. Ma. Hei! Itu dia penipunya. Ayo kejar! Cepat! Ayo mau kemana. Ayo mau kemana. Ayo mau kemana. Mantap kamu sekarang ya. Hahaha. Kamu nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Ayo apa sih? Pegang dia, pegang. Hei, pegang. Sekarang saya tinggal menangkap ibu kamu. Ngerti? Juh! Ayo. Asik! Yak! Reza, Reza. Lo dapat tawaran mengang kerja di Aussie. Di Amerika di Inggris. Tapi... Kenapa lo minggu buat shakit di Indonesia? Men. Dan, jawaban semuanya. Gue? Hanya ingin menolakkan imu yang gue lakukan. Buat negara gue. Jadi, lu cintai Indonesia? Ya. Atau karena seorang wanita, yang bikin lu bela-belain balik? Apakah itu penting? Tidak. 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 Selamat datang, Putih. Baru pilih pertama kamu sudah lima bintang. Ya. Aku kenal kamu. Aku kenal kamu lebih dari kamu kenal aku. Masa? Serius? Dua, kamu tahu aku dapat lima bintang? Reza gitu loh. Aku tahu semua tentangmu. Dua, kamu tuh gimana sih? Kamu di apartemen. Kamu masih di apartemen? Zah, kamu gimana sih? Ya ampun empat tahun loh ya kita pisah benua. Kamu gak ada kangen-kangennya sama sahabat kamu ini, ha? Kamu udah keenakan nih, gaul sama kangguru di sana. Putih, give me a chance to explain to you. Ya udah yaudah. Tapi kamu tahu kan janji kita gimana? Kita tuh ketemuan jam 1 siang. Pokoknya aku gak mau tahu. Berarti waktu kamu tuh sekarang tinggal. Ya, I know. 15 menit. I know, I know. Emang kamu pikir 15 menit itu waktu yang lama? Jalan punya kamu emang. Dari apartemen kamu ke kantor papapnya tuh jauh banget. Gak mungkin kamu tepat waktu. Kebiasaan kamu tuh gak pernah on time. Putih, I'll see you. Reza! Dari kecil tuh gak berubah-berubah ya? Dari kecil tuh gak berubah-berubah ya? Udah aku duga nih. Mungkin dia on time. Dari kecil tuh gak berubah-berubah ya? Dari kecil tuh gak berubah-berubah ya? Gak tau jalanan macet coba. Liatin aja kalo misalnya sampe gak on time ya aku ngambek sengambek-ngambeknya Supaya dia gak bisa ngerenain janji Pake sosok-sokan bilang I'll be there in 15 minutes Halu Satu menit lagi loh waktunya Tapi belum sampe juga Fix banget nih telat nih pasti Waktunya tinggal Lima Empat Tiga Dua Satu Siapa sih ini? I told you Tepat waktu kan? Reza I miss you Eh Eh ya coba ini dulu nggak bukan, sama kamu ini punnya bertambah, tau Bumi, buting, buting, buting coba, buting, 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 coba buting coba buting, coba buting Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gue tuh sengaja kali sama Reza kayak gini biar lo pada iri. Mau kan? Selaw, ntar gue jadi pacar selaw. Makasih, makasih, makasih. Gue gak butuh bunga itu. Kalau lo mau ngasih bunga, ngasih bunga bang. Ya? Udah biasa gak usah disini, ada Nina nih. Nanti takutnya dia keirian, terus nanti dia garuk-garuk asfal lagi pengen. Kamu tuh pasti ngerjain aku kan? Hah, bilangnya masih di apartemen. Terus tipe-tipe udah nyampe. Bilang aja kamu dari tadi disini, terus bohong kan sama aku. Oh, I swear. Aku gak akan pernah bohong sama kamu. Beneran? Ya. Lihat ke atas aku. Aku gak akan berbicara dengan kamu. Oh, gak li? Ya, beneran. Dan kali ini aku gak akan kemana-mana. Ya sekarang kamu ngomongnya kayak gitu. Nanti paling beberapa hari lagi. Maafin Putih, aku harus balik lagi ke AUSI. Ada urusan mendadak. Oh, no, no, no. Aku lagi bertahun-tahun gak balik-balik. Aku janji. Kalo sampe kamu ngelanggar kamu bisulan ya? Bisulan? What is bisulan? Rizu! Mau aja, jangan sok bule deh. Bisulan. Gak mungkin kamu gak tau. Hehehe. Kok gak diangkat? Oh, no, no. Gak penting kok. Don't worry about it. Tuh, nelfon lagi. Penting gak li? Angkat aja dulu. Halo? Ya, no, I'm sorry. I'm sorry. Juga soalnya susah denger ya. Disini sinyalnya agak jelek. Siapa sih? Oh, enggak. Cuman... Cuman apa? Boong nih. Enggak sih. Senya lusmant... Tuman dari... Anyai... Sona? Ay... Shh. Hallo? Acharo. Bicara kamu kata ya Santai Zak, santai, kalem, tenang Gini loh, kan gue ngebantuin lu karena lu pengen tau kan ekspresinya si Putih tuh kayak gimana Dia tuh kayak shock banget gitu kan, berarti kalau misalkan dia shock itu tandanya dia jealous dong Padahal kan itu suara gue ya Putih, Putih gampang banget sih dikibulin Oh jadi suara si Nina Tutup teleponnya, tutup Pantesan aja gue kayak kenal sama suaranya Tenang ya, tenang, pokoknya kalau misalkan lu jadian lu itu harus banyak badfaktor gue makanan, jajan, segala macem Lih, tutup ya Sakit Oh jadi ini pacarnya Reza yang diausi Ya iya Lu ngapain sih namestang, aku udah bilang dari tadi Hehehe Iya Nina gak salah Aku yang nyuruh dia Nah nanti aku jelasin ya Hehehe 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 Kebiasaan nih anak nih Hehehe 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 Ibu Hehehe Ibu Ini drivernya Namanya Putih Hehehe 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 Dan kasih kamu ratusan cincin berlian yang jauh lebih mahal. Untung hanya tuang yang kasih ketemu apa-apa ini. Papa, bang. Kejar itu mobil. Tidak, kita pergi. Dainamela, jauh bang nha. Jauh bang, kita tinggalan mobilnya. Jangan lupa. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Kita pergi. Mas, nih, gimana sih? Itu cewetan! Cuman! Ih, berhenti dong. Gak lihat apa itu, mau bilang barusan masuk ke situ. Wow, yang punya rumah ini pasti orang kaya. Tajir melintir nih orang. Eh, ibu siapa? Ibu siapa ini? Keluar, keluar, keluar. Siapa, siapa? Ibu siapa? Mau ngapain kemari? Temu siapa? Saya mau ketemu sama yang punya rumah. Situ kerja di sini? Iya, saya sapamnya. Anterin saya ke majikan kamu. Eh, ibu, ibu, ibu. Nanti dulu, ibu. Apaan siapa yang pegang? Ibu udah punya janji belum? Udah, sekarang ibu ku apa? Apaan si? Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Udah, udah, keluar, pas. Siapa yang pegang? Ah, iya, udah, keluar, keluar, keluar. Udah. Apaan? Pak, pak. Eh, mau masuk, masuk, masuk aja. Udah, udah. Usir juga. Jadi siapa? Belaku banget sih. Diam kamu di sini. Pak, emangnya bapak pikir mama mau datang ke sini dan ngembalikan cincin itu, pak? Harusnya sekarang bapak tahu, pak, kalau mama itu udah nipuin bapak. Bahkan aku juga anaknya udah ditipu, pak. Biarin aku pergi, pak. Eh, diam! Dengar saya. Saya nggak akan ngebiarin kamu pergi dari sini. Jadi lebih baik kamu sekarang berdoa agar mama kamu datang dibutkan. Kalau nggak, saya akan bawa kamu ke polisi. Ngerti? Mama nggak mungkin balik buat jemput gue. Tapi kalau Pak Ahmad bener-bener bawa gue ke kantor polisi, gue akan bongkar semua rahasnya mama. Gue nggak mau masuk penjara sendirian. Apaan di sini di tas gue? Apaan di sini? Hah? Cincin merlian? Halo? Put! Si bos besar gimana kabarnya? Ada apa ya lo perhatiin sama bokap gue? Ada maunya ya? Ah, cerigaan banget sih jadi orang. Sebenarnya tuh gini ya, gue tuh pengen ngomong sama lo. Tadi tuh ya, ada ibu-ibu nggak jelas datang ke kantor sambil marah-marah. Terus dia bilang kalau misalkan dia kehilangan cincin berliannya pas lo nari. Lo liat ke kantor. Put, put, put. Si, si Adam datang. Ntar gue sambung lagi ya. Oke? Eh, iya dasar nih orang. Bila yang di kantor aja berantem mulu. Nggak ada orang berduaan. Jangan-jangan ini cincin berlian. Ibu-ibu yang dimaksud Mina lagi. Akhirnya rencanaku berhasil juga masuk ke rumah ini. Ingat, Sarah. Untuk mendapatkan hasil yang besar, harus ada pengorbanan yang besar. Kalau nyumbet itu perempuan itu keluar dari rumah ini, aku langsung temuin dia. Aku langsung ngomong apa? Oh iya, cincin itu. Tidaknya kemungkinan kuncin itu masih ada dia. Iya. Itu dari arah sana, aku ngomongin dia. Non, non putih! Ih, mau kemana sih? Ini hujan, tuh deres banget. Saya ada urusan, Bi. Gimana ya? Aduh, pake payung ya? Yuyun! Yuuun! Yuuun! Yuyun! Hujan sama di gede gini. Alah, hujannya udah. Kalau hujan, berarti harus ada payung. Yaudah, ambil tonon. Non putih mau pergi. Cepat... Eh, Ibu! Dan perempuan, pinolong saja! Wah, hujan! Waduh, cabur saja lagi! Hei! Ibu! Hei! Ibu! 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 Ayuh! Ibu! Ayo! Ibu! Tepasin! Huy! Tapi aku, aku takut, aku. Tunggu! Sebentar, saya mau ngomong sama kamu. non seputih maaf ya non ya, ibu ini mau masuk aja non yaudah yaudah pak, pak gak apa-apa saya bicara sama ibu ini oh iya ya non nah ini tuh... ibu kenapa? saya... saya sederhana kesini karena saya kehilangan cincin kapan ikut saya anak saya memang nasal jadi cincin itu kebawa tanda semua teman saya dan dia tadi ikut ojek kamu, bener kan? eh eh non, tuang ojek non teh apa yang terjadi kalau sampai cincin teman saya itu hilang saya gak tau harus ganti ruginya gimana saya udah gak punya apa-apa lagi saya tak miskin apa mungkin cincin itu terjatuh atau keselip di tas kamu atau di motor kamu waktu anak saya ikut kamu ibu tolong saya mohon saya mohon saya mohon bantu saya untuk kelembutan cincin itu iya ibu ibu gak usah... gak usah nangis kayak gini ya ibu sebentar ya iya ibu iya ibu iya ibu iya 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 bener bener itu cincin ibu maafin ibu ya saya gak sengaja saya gak tahu juga soalnya Enggak, enggak. Itu bukan salah. Itu salah anak saya. Ini karena kecerobohan anak saya. Jadi sendiri aku masuk ke dalam tas kamu. Ya udah, ini aku... Casi banyak, kan. Ibu seneng sekali. Ini kasihan. Ini kasihan. Ini kasihan banget loh. Mendingan bibi bikin minuman alat. Putih mau ngasih. Ambil baju kering sih buat ibu ini. Oh, kasihan. Baik, non. Ambil kita ini, ma. Kenapa masih saya? Pan, kamu yang disuruhnya juga. Ya udah sih, lu aja. Lu harus seti, tau nggak? Bi, udah dua-duanya. Dua-duanya keluar, ayo. Pan, jadinya aja... Makanya badannya jadi kegedean. Kamu yang kegedean, ma. Saya malang sih. Akhirnya rencanaku berhasil juga masuk ke rumah ini. Sepertinya anak itu udah mulai simpati dengan aku. Ya? Bu. Boleh minta. 천од Getди? Serius? Alhamdulillah ibu tersadar, ibu tadi pingsan di depan rumah saya, makanya saya bawa masuk. Gitu ya? Maaf ya, saya ngerepotin kamu, jadinya sebaiknya saya pergi dulu ya. Gak apa-apa bu, gak usah sungkan beneran deh, lagian di depan juga kan hujan deras banget. Mending ibu istirahat aja dulu gak apa-apa, saya sih udah bawain baju kering buat ibu, mendingan ibu ganti baju deh, takutnya masuk angin. Makasih ya, kamu baik sekali. Sama-sama ibu, kalau gitu saya permisi ya, saya juga mau ganti baju. Permisi ibu. Iya. Sama-sama. Wah, tadi ada ibu-ibu pingsan gitu di depan rumah. Putih kasihan banget deh. Jadinya Putih suruh masuk, terus Putih suruh istirahat di kamar kamu. Gak apa-apa kan, Pak ya? Kamu tuh kayaknya mama kamu ya. Kalau ada orang susah, selalu dibantu. Ya iyalah, Masa gak dibantu. Kasian banget soal tadi. Harus sama yang bantu memang. Aki. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ibu. Ibu cantik banget. Kok kamu malah nangis? Saya bikin kamu sedih ya? Enggak, enggak. Saya cuma tiba-tiba ingat sama almarhum mamah saya. Terima kasih. Anak bapak udah begitu baik sekali sama saya. Tadi anak bapak yang nolongin saya waktu saya pingsan. Bu, sudah seharusnya kita harus saling menolong. Ya? Iya. Ibu rumahnya di mana? Biar saya antar. Saya... Saya... Saya kesini sebenarnya mau ketemu teman saya. Tapi tengah jalan alamatnya hilang. Lalu saya terluntah-luntah. Terpisah sama anak saya. Maaf ya. Sebaiknya saya pergi dulu ya. Saya udah terlalu banyak merepotkan kalian. Makasih ya. Permisi. Bu. Gimana sebelum ibu ketemu sama teman ibu? Mending kan ibu singgah dulu atau tinggal sementara di sini kan? Daripada ibu nggak tahu mau tinggal di mana. Nggak enak ah. Nanti malah jadi merepotin kalian terus. Udah ya, nggak apa-apa kok. Tapi ibu kan nggak tahu juga kan mau tinggal di mana. Pak. Ibu Saras ngapa makan pa tinggal di sini? Sementara. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Atas kebaikan bapak dan anak bapak ini yang sangat baik sekali sama saya. Bu, santai aja. Saya senang malah ibu bisa tinggal di sini. Rumah ini sepit ya, Bu. Aku udah nyiapin surprise buat kamu hari depan kamar kamu. пап. Tampil di hati saya. Tampil di hati saya. Ma. Tahu gak sih, mah Tadi Ibu Sarah sengaja-sengaja Pake bajunya mama Terus putih tiba-tiba ngerasa Mama tuh ada disitu Apa mungkin karena putih terlalu kangen ya sama mama Ini siapa yang Ini apa-apaan sih Grampinnya siapa sih nih Eh Masuk-masuk lama Jangan-jangan ini disini aja nih orang buat miskin aku nih Awas aja ya Aku udah nyiapin surprise buat kamu Dari depan kamar kamu Siapa sih ini nyiapin surprise Aku sebenarnya tahu Kamu Turn to your left Matamu selalu saja mencari Kemana pun Aku pergi Katakan sayang Bila saya Katakan cinta Bila cinta Jangan coba berpura-pura Seperti tak ada rasa Tapi di hati Pergi ke teras Ke teras Pergi ke teras Tunggu sampai kapan Kamu Punya keberanian Sudah cukup Jangan Kucu banget bunikanya Yang nyatakan Suka kamu Katakan sayang Bila sayang Katakan cinta Bila cinta Siapa sih ini yang servasin pake Leleng Seperti tak ada rasa Tapi di hati Tentang Jangan coba berpura-pura Seperti tak ada rasa Tapi di hati Empat tahun menurut aku Waktu yang lama Jadi wajar dong Kalau aku romantis Terima kasih Reza Cuma kamu tau gak sih Yang bisa surprise-in seniat Dan sekeran ini So Kamu suka Banget Banget Kalau gitu Aku punya satu surprise Dagi buat kamu Pakai teleskop ini Kamu lihat deh Kelangin Cari bintang yang Senari paling terang Udah Bintang itu namanya putih Sertifikat ini Menyatakan Kalau bintang itu namanya putih Aku loh Yang nemuin bintang itu Dan pas aku menemukan bintang itu Aku menjanjikan Tendiri aku sendiri Kalau aku akan kasihin itu ke kamu Apaan sih Tidak Pakai ada sertifikat kayak gini Ini aneh banget Eh Ini ya yang aku tau Kalau cewek itu Dikasih hadiah Bunga Coklat Berlian Baru kali ini Ada cewek yang dikasih bintang Ini beruntung banget ya Bukan kamu yang beruntung Tapi aku Aku kan Lewatin ulang tahun kamu yang ke-16 Semoga aja dengan hadiah malam ini Kamu bisa ngingetin itu selamanya Kau nas kok Ya Makasih ya Zak Sama-sama Kamu selalu gak buat aku happy Of course Berarti yang itu namanya putih ya Nah ini siapa namanya Kalau mau bisa Reza aja Ini merah 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 Pusah ras Ini kita lin Karena di pusar Aku tau Dumpu gue emang indah Lebih indah Dumpu gue Aku punya segalanya Tapi bisa gak sih Aku tuh gak usah ngoceh terus Semana pun aku pergi Gak diam Katakan sayang Bila sayang Katakan cinta Bila cinta Bila cinta Jangan coba berpura-pura Seperti tak ada rasa Terima kasih